Halo teman-teman ATLM Indonesia Kali ini kita membahas Soal-soal ATLM Soal-soal berbasis kompetensi Jadi soal-soal ini Cocok untuk uji kompetensi UKOM bagi lulusan-lulusan D3 D4 atau S1TLM Atau juga dapat digunakan Untuk Ujian SKB CPNS Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia Materi ini adalah Materi ribon Jadi materi bagian 27A yang saya Daur ulang Karena Supaya muncul Teman-teman dapat menyimaknya Mungkin tenggelam di posting saya yang lama Oke Materinya adalah kimia klinik Ini materi yang Menjadi kompetensi saya Di kimia klinik Oke langsung saja kita bahas materinya Sebagai berikut Nomor 1 Metode biuret Tidak bisa mengukur kadar globulin Secara fotometri Sehingga seorang ATLM dapat memeriksa Globulin harus menggunakan formula Yang biasa digunakan di laboratorium medic Konsentrasi jat tersebut dalam seherun dapat hidupkan dengan formula A A A Romus pre-dual B Romus Predriksen Yang C Pengurangan total protein dan albumin Yang B Romus Henderson Hasselbeck Yang E Romus Harrison Jadi jawabannya Jawabannya yang tepat adalah dengan pengurangan total protein dikurangi albumin Jadi Kadar total protein dalam gram per DL dikurangi albumin dalam gram per DL Maka dapat nanti globulin dalam gram per DL Selisih keduanya Lanjut kita Nomor 2 Di laboratorium Banyak metode untuk melakukan pemeriksaan kadar protein Baik menggunakan spesimen serum maupun spesimen lain Metode yang biasa digunakan dalam mengukur kadar pemeriksaan tersebut antara lain Kecuali Titik 2 Ini metode protein ya A Buret B Elektroporesa C Diacetilmonoxin D BCG Yang E Kejeldal Jadi jawabannya yang salah atau yang bukan atau kecuali adalah Diacetilmonoxin Diacetilmonoxin ini Metode yang digunakan untuk pengukuran asam urat di dalam darah Lanjut kita ke nomor 3 Teman-teman Seorang ATLM akan melakukan pemeriksaan GTTO GTT oral ini Terhadap pasien dari rawat jalan yang mengalami suspek DM Dicurigai DM dia ini Atas permintaan dokter spesialis penyakit dalam internal Internis Beban glukosa yang diberikan kepada pasien dewasa yang menjalani pemeriksaan tersebut adalah A 50mg glukosa Yang B 75mg glukosa Yang C 75mg glukosa Yang D 150mg glukosa Yang E sepiring nasi dan secangkir kopi manis Jadi jawabannya adalah 75mg glukosa Jadi 75mg ini lumayan banyak Ya setara dengan sepiring nasi Hampir Tapi memang ini standar kalau sepiring nasi itu beda-beda nanti Tidak standar Kalau ini memang sudah standar 75mg Dan itu tidak bisa ditawar Dikurangi atau ditambah Tapi 75mg glukosa Ini disuruh minum nanti pasien 75mg ini Dan ya biasalah Karena terasa manis Ya mungkin rasa kurang nyaman nanti di saluran cerna Jadi bisa ditambah dengan perisa nanti Supaya rasanya misalnya rasa lemon Atau rasa stroberi Atau rasa yang lain misalnya rasa anggur Supaya mengurangi efek manisnya ini Lanjut lagi kita pindah ke nomor 4 Pada penderita diare berat Hasil pemeriksaan urea darah dapat meningkat Kasus ini disebut azotemia Pre-renal Kasus tersebut disebabkan oleh terjadinya apa? Yang A kerusakan pada ginjal Yang B kerusakan pada uretra Yang C aliran darah ke ginjal tidak adekuat Yang D kerusakan pada glomelurus Yang E kerusakan pada hati Jadi pre-renal Pre itu awal Jadi jawabannya Teman-teman kita bisa melihat Aliran darah ke ginjal tidak adekuat Jadi pre-renal itu sebelum ginjal Kalau renal, renalnya Kalau post-renal sesudah renalnya Nah seperti itu teman-teman Jadi Darah yang menuju ginjal itu Tidak adekuat Tidak lancar Tidak bagus Lanjut lagi kita Nomor 5 Seorang ATLM di laboratorium medik Sedang memeriksa bilirubin darah total Tetapi hasil yang didapatkan sangat rendah Bahkan hasilnya hampir sama dengan kadar bilirubin direct Totalnya ini Setelah divalidasi Ternyata ATLM tersebut salah mengerjakan persudu pemeriksaannya Karena terlupakan menambahkan satu regen Pemeriksaan tersebut dapat diperiksa dengan regen D-Azo Setelah penambahan regen A-NOH B-NO2 C-A kselerator Yang D-A samsulpanilat Yang E-V-Ling-2 Jelas ini kalau sama kadarnya dengan bilirubin direct Berarti dia tidak menambahkan jad yang mampu menggabungkan Bilirubin indirect menjadi masuk dan terukur Yaitu akselerator Akselerator ini isinya kafein Akselerator ini untuk mengikut turut sertanya bilirubin indirect berreaksi Lanjut kita ke nomor selanjutnya nomor 6 Pemeriksaan LDL kolesterol di sebuah laboratorium medik Dapat dilakukan dengan menggunakan formula pre-duel Pre-duel ya Tetapi pada kasus tertentu misalnya Pada pasien hiperlipidemia Lipidnya ini dalam darahnya tinggi Hal ini tidak dapat dilakukan tetapi harus dilakukan secara langsung Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara langsung terhadap sampel yang menunjukkan hasil Titik-titik A HDL kolesterol di atas dari 65 mg per DL Yang B kolesterol total di atas 250 mg per DL Yang C LDL kolesterol kurang dari 135 mg per DL Yang D trigiserida lebih dari sama dengan 400 mg per DL Yang E kolesterol total kurang dari sama dengan 200 mg per DL Nah apabila rumus pre-duel tidak bisa digunakan Berarti ada masalah Yaitu triglyceridanya lebih dari sama dengan 400 mg Misalnya 500 mg per DL 700 mg per DL Maka batal menggunakan cara pre-duel Jadi harus menggunakan direct LDL Tidak boleh perhitungan Lanjut kita ke nomor selanjutnya Nomor 7 Seorang ATLM akan menentukan metode untuk pemeriksaan glukosa darah Glukosa ya ini diukur Dan memesan reagen kepada distributor Banyak metode yang ditawarkan oleh distributor untuk pemeriksaan glukosa Sehingga ATLM tersebut harus menentukan pilihan sesuai dengan referensi WHO Metode referensi WHO untuk pemeriksaan glukosa darah adalah Yang A. Glukosa oksidase Yang B. Glukosa oksidase oksigen elektrode Yang J. Orthotolidin boric acid Yang D. Oksidasi reduksi Polin Wu Yang E. Hexokinase Jadi jangan terkecoh ya jawabannya Yang paling bagus adalah yang direkomendasikan adalah Hexokinase Karena hexokinase ini metodenya full enzymatic Kinetic Jadi tanpa enfoin Kalau glukosa oksidase Itu menggunakan metode enfoin warna Jadi kalau glukosa oksidase ini kelemahannya seperti ini Teman-teman bisa membuktikannya Ada H2O2 3% Perhidrol Teteskan saja setetes Kedalam larutan glukosa Maka larutan tadi akan warna merah Nah itu kelemahannya Jadi mudah rusak Oleh adanya perhidrol dari luar Perhidrol dari luar ini mungkin Efek dari misalnya masuknya oksigen Misalnya atau hal yang lain yang menyebabkan warnanya kemerahan nanti Oke lanjut kita Nomor 8 Lanjut lagi Seorang TLN Yang akan melakukan pemeriksaan protein urin Metode pemanasan dengan asam asetat Spesimen yang digunakan harus disentrifugasi Sentrifus Terlebih dahulu Sehingga mendapat urin yang jernih Nah ini mungkin kasusnya Urinnya keruh Jadi disentrifus Pada pemeriksaan tersebut Pembacaan hasil berdasarkan A. Intensitas warna Yang B. Terjadinya perubahan warna Yang C. Fluoresensi warna Yang D. Jumlah endapan atau kekeruhan Yang E. Reduksi tembaga Jelas kalau metode asam asetat Bang itu yang kita lihat adalah Jumlah endapan atau kekeruhan Kekeruhan lah yang kita lihat Hingga terbentuk endapan yang mengumpal dan Membeku besar Yang nyata Itu nanti kita lihat Secara semi kuantitatif Mulai dari positif 1, 2, 3, 4 Lanjut lagi kita pindah ke nomor selanjutnya Nomor 9 Nah nomor 9 ini Seorang TLM Akan melakukan pemeriksaan Hitung jumlah sel lekosid Dalam cairan otak Atau LCS Lekosid Pemeriksaan ini Menggunakan bilik hitung khusus Agar kesalahan teknik yang terjadi Lebih kecil Kamar hitungnya ya Yang bagus Yang sesuai Dekomendasikan untuk hitung sel otak Bilik hitung yang digunakan Untuk menghitung jumlah sel tersebut Adalah Yang A. Infrofot Newbauer Yang B. Vokresental Yang C. Toma D. Burker E. Nageote Nah ini Kayak biasa Yang di teori hematologi Bahwa Yang paling ideal Untuk Kamar hitung itu adalah Vokresental Karena Vokresental ini Ukurannya 4 x 4 Millimeter persegi Dan hanya kotak lekosid saja Tidak ada kotak eritrosid Jadi lebih Leluasa Menghitung dan Kesempatan untuk mendapatkan sel itu Lebih besar karena Ukuran kamar hitungnya yang besar Lanjut kita ke nomor 10 Nah nomor 10 ini Sampel urin pria 47 tahun Penderitaan CA prostat Dia mengalami keganasan atau kanker prostat Lalu Analis mulai mengamati Urin segar yang diambilnya itu Dari warnanya Dilihati Kuning namun keruh Berwarna agak pink Sejak awal diambil Jadi kuning Keruh Agak pink Yang mengakibatkan kekeruhan dan warna pink tersebut Titik-titik A wadah tidak bersih Yang B Nubecula Yang C Urat amob dan bakteri Kemudian yang D Epitel buli dan darah Yang E Bakteri tanpa disertai unsur sedimen Jadi jawabannya yang tepat adalah Epitel buli dan darah Jadi epitel buli-buli Epitel dari saluran kemih Itu terabrasi Sehingga keluar Yang menyebabkan Keruh Urin tadi Nah warna yang pink Atau warna yang merah tipis ini Disebabkan oleh Juga Adanya Eritrosit Eritrosit akan memberi Keruh kemerah-merahan yang tipis Sehingga Urin tadi tampak Keruh Agak merah Oke lanjut lagi teman-teman Kita pindah Ke nomor 11 Pria 55 tahun Dan istrinya 56 tahun Membenarkan telah terjadi Trias Diabetika Trias Diabetika Ini tanda diabetes Polidipsia Poliuria Polipagia Jadi banyak berkemih Urinnya banyak Banyak makan Dan hasil tes glukosa Keduanya sangat tinggi Sampai-sampai alat tes glukosa Otomatis yang mereka gunakan Tidak mampu lagi mendeteksi kadar glukogula Hanya tertulis Hai Hi Bila dilakukan pemeriksaan reduksi urin Maka warna yang akan terbenuh Saat dilakukan pemeriksaan di laboratorium Bila kadar glukosa darah Di atas 3,5 gram per DL adalah Yang A Hijau kekuningan dan keruh Yang B kuning keruh Yang C jingga seperti lumpur keruh Yang D merah bata keruh Yang E biru jernih Jadi di atas dari 3,5 gram per DL Jadi jawabannya adalah Merah bata keruh Jadi positifnya positif 4 Maksimal positifnya Lanjut lagi kita ke nomor 12 Pria 35 tahun Datang ke dokter dengan keluhan frekuensi berkemi banyak dan poliuria 3000 ml atau lebih Banyak berkemi nih Tidak disertai volifagi Jadi dia tidak begitu banyak makan Sementara gula kuasa dan reduksi glukosan gula normal Hal ini yang mengakibatkan kondisi diabetes insipidus di atas adalah Dia ini banyak berkemi Keminya banyak Lebih dari 2 liter Bahkan 3 liter lebih nih Tapi gula darah normal Nah itu namanya diabetes insipidus Beda dengan diabetes melitus yang gula darahnya tinggi Yang A tumor otak mendesak hipopise posterior Yang B Hipersekresi ADH Antidiurotik hormon Yang C dehydrasi Yang E diabetes melitus Yang E polidipsi Jadi jawabannya Yang tepat adalah Tumor otak mendesak hipopise posterior Sehingga Menyebabkan dia Menyebabkan dia mengalami Banyak berkemi dan foliuria Tapi dia Gula darah normal Lanjut lagi kita pindah ke nomor 13 Pria 5-5 tahun Berobat ke dokter Dengan gejala anuria Anemia Jadi dia berkemihnya sedikit sekali Anuria Hampir sudah berkemih Sesak nafas Awalnya kelopak mata bengkak Kemudian di seluruh tubuh juga Dan hasil pembarisan laboratorium Terhadap urea dan kreatinin meningkat Wah Jadi kalau kita sudah melihat ini Jelas Urea kreatinin meningkat Ini adalah penanda Jelas sekali Udah Dari data tersebut di atas Pria tersebut Menderita A gagal ginjal B hipertensi C radang usus D diabetes melitus E hepatitis Jadi jawabannya yang tepat Yang paling tepat diantara yang lima ini adalah Gagal ginjal Walaupun yang lain mungkin Bisa juga tinggi Kadar urea kreatininnya Tapi gagal ginjal Yang tepat Lanjut lagi kita Ke nomor selanjutnya Nomor 14 Nah ini kayaknya Nomor penutup Pemeriksaan sedimen urin Dilakukan dengan Mensendimentasikan Unsur dalam urin Menggunakan sentrifuse Kemudian diperiksa dengan mikroskop Nampak gambar seperti di bawah ini Di bawah samping Gak gambar apa itu Kristal apa A Silinder granular B Kalsium oksalat Yang C Cistin Yang D Triple pospat Yang E Tyrosin Karena saya mengatakan kristal tadi A Tidak Mungkin jawabannya Jawabannya B C D E Jadi jawabannya yang benar adalah Teman-teman sudah juga tahu Ini adalah kristal Kalsium oksalat Dihidrat Ya Jadi kalsium oksalat ada dua jenis Ada kalsium oksalat monohidrat Bentuknya beda Sementara yang dihidrat ini bentuknya segi 4 Kalau memanjang itu monohidrat Kadang bentuknya kayak sebenis kayak sayur gitu Nah ini Dihidrat Bentuknya segi 4 Kemudian di belah tengah Belah ketupat Oke Nah itu saja teman-teman Jangan lupa subscribe Salam kompetensi Nantikan soal-soal lainnya dari saya Semoga Bermanfaat dan barokat Soal-soal ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Terima kasih